Tapi bisa sih bro Bisa bro ya Kita sell disitu Gue sell disitu pokoknya targetnya 24 juta Oke turun bro 24 juta Nah Oke bro oke bro ya Siap turun terus terus 24 juta 24 juta Ayo ayo bisa bro Ini tipis nih Oke Lebih ya 24 juta 20 ribu 24 juta 20 ribu Dari 5 juta bro ya Dari 5 juta 2 bulan setengah Pas hari ini 75 kali trading Saldo gue Saldo kita udah nyampe di 24 juta Halo guys Halo bro Halo kalian semuanya Jadi kita bakal lanjutin lagi Untuk trading challenge Kita diporek dari modal 5 juta Targetnya ke 50 juta ya Dan malam ini Gue trading di Selasa malam Rabu Ini masuk trading yang ke 75 Jadi kita udah jalan 2 bulan setengah Bro ya Trading challenge ini udah jalan 2 bulan setengah Nggak kerasa ya tiap hari kita trading Udah 75 kali trading Sampai saat ini Dan saldo kita di trading yang ke 74 Atau di video gue sebelumnya Saldo kita udah nyampe di 23.843.000 dari 5 juta Oke Dari 5 juta 2 bulan setengah Kita trading udah nyampe di hampir 24 juta Dan harusnya Malam ini Kita nyampe di 24 juta ya Karena yang ambil profit ya 200 ribu lebih ya Nyampe lah di 24 juta Untuk di trading yang ke 75 ini bro Kita udah jalan 74 kali trading 74 hari trading Sekarang itu 75 Jadi 2 bulan setengah trading Dari 5 juta udah nyampe di 24 jutaan Harusnya sekarang bisa di 24 juta ya Dan Ya cukup seru lah ya Cukup seru Nggak kerasa bro ya 2 bulan setengah Gila dari 5 juta Kita udah nyampe di puluhan juta ya Walaupun 20 juta ya Sebut aja puluhan juta Biar agak banyak Targetnya 50 juta Masih setengahnya lagi bro ya Masih setengahnya lagi Menuju ke 50 juta Kita hitung dulu untuk targetnya sekarang 23 juta 800 ribu Saldonya ya 23 juta 800 ribu Kita ngambil 1% Ditambah 1% 238 ribu Sama dengan 24 juta lah ya Kita nggak usah 38 ribu ya Kalau bisa dikasih lebih ya udah nggak apa-apa Yang penting Malam ini Di trading yang ke 75 ini Saldo gue harus nyampe di 24 juta Tapi jangan lupa Jangan Apa Jangan selalu inget profit Tapi inget juga cut lossnya Kalau Mungkin malam ini kita analisanya Salah atau gagal Atau nggak Sesuai dengan yang diharapkan Berarti harus ada batasan lossnya Batasan lossnya itu adalah 238 ribu Ya 238 ribu Tinggal dikurangi berarti ya Ya 23 juta 843 Ada di 23 juta 600 Kita cut loss 23 juta 600 Cut loss Kalau saldo ini turun Jadi 23 juta 600 Kita tutup aja posisinya Lanjut lagi besok Cut loss Kalau saldo kita Nyampe di 24 juta Kita take profit Pokoknya targetnya 24 juta Kurang lebih Oke Paham ya Udahlah ya Gitu aja bro Simple Tiap hari gitu 1% 1% Tiap hari Lost 1% udah Profit 1% udah Lost 1% udah Profit 1% udah Terus Terus Lama-lama kan Selama 2 bulan Setengah ya Kita trading Dari 5 juta ini Jampai di 23 juta Nggak seharian loh Trading ya Paling beberapa Jam gitu loh Ya bro Nyari-nyari market dulu Kalau bagus baru entry Nyampe di Puluhan juta 23 jutaan Profitnya ya 18 juta lah 18 juta Dari 5 juta Kita profit 18 juta Selama 2 bulan setengah Lumayan Lumayan Nggak kerasa bro ya Dan semoga aja Bisa nyampe di 50 juta Kita nggak tau Di tengah jalan Apakah ada kendala Atau apapun itu ya Tapi yang jelas Gue yakin Bisa nyampe di 50 juta Oke Jadi hari ini Kita fokus Untuk nyari 24 juta Siap Kita cari dulu Untuk momennya ya Kalau misalkan nanti Ketemu ada momen bagus Baru entry Kalau belum ketemu Kita cari terus Fokus Sampai bener-bener Nemu momen yang bagus banget Baru kita bisa Entry posisinya Sambil ngopi Ngerokok Liatin market Belajar Pola patternnya Seperti apa Kebiasaan marketnya Seperti apa Tiap hari dilakukan Secara terus menerus Bro Masa iya Bro Satu tahun Dua tahun Kalian nggak bisa Gitu loh ya Seenggaknya Untung lah Untung dari trading Profit dari trading Jangan dulu berharap Untuk Aduh Gue bisa trading nih Bisa kaya Nggak Untung aja dulu Bisa hidup aja dari trading Nggak perlu kerja Gitu loh ya Itu udah cakep banget Gitu loh Yaudah ya Gue cari dulu marketnya Biar nggak lama videonya Oke guys Ini kondisinya Seperti ini nih Ini mulai persilangan Kebawah ya Ini mulai persilangan Kebawah Berarti kita bisa sell Ya bro ya Berarti kita bisa sell Tapi tunggu dulu nih Dimana nih Posisi yang bagus Untuk kita sell Karena dia sempat naik Bro tapi ketahan Sama sih Resisten Ini ada resisten Disini Kita tarik kesini Ada juga disini Agak kuat Terus turun lagi kebawah Disini juga ada resisten Nggak bisa nembus ini Ini resisten Kita tarik sini nih Sejajar Ini sejajar Lebih jauhnya Disini lagi ada Jadi agak kuat ya Dua resisten ini Sama ini Nah ini berarti Nggak bisa nih turun Ditambah dari faktor Indikator kebawah Paham gak Indikator ini Ini mulai Beris Turun ya Kita bisa sell Tapi tunggu dulu Mungkin next candle ya Next candle kita lihat Next candle kita lihat Seperti apa Bentuknya Kalau misalkan Memungkinkan untuk sell Yaudah kita sell aja Kita cuma nyari 200 ribu ya Yaitu 24 juta Cukuplah Kalau ada kesempatan Buat entry sell Ya kita sell Tapi ini masih Nggak Begitu kuat ya Turunnya bro Walaupun udah ada Persilangan Ini masih bullish Kalau misalkan bearish Ya Oke gitu loh Bisa jadi Bisa jadi 0,2 Ya 0,2 Ini ketahani Disini Tapi bisa sih bro Bisa bro ya Kita sell disitu Gue sell disitu Pokoknya targetnya 24 juta Oke Turun bro 24 juta Nah 24 juta ya Kita tunggu nih Baru satu kali ya Baru satu kali entry Kalau misalkan dia Sempat naik lagi Mungkin koreksi Bullish Atau candlenya jadi biru Naik Kita bakal entry lagi Tetap sell Yang penting Belum ketemu Atau belum kena cut lossnya Dan si candle ini Masih di bawah Areanya Moving upgrade 7 dan 10 Atau di tengah-tengah Kalau dia udah di atas Agak Bisa sih bro Cuman kalau gue Nggak menyarankan ya Kita tetap averaging Ketika si candle ini Di atas Moving upgrade 7 Sell Oke nih Ini naik bro Dia naik ya Kita entry lagi Kita entry lagi Karena dia masih di bawah Masih di bawah Moving upgrade 7 dan 10 Si candlenya Dan ini mungkin koreksi ya Si bullish itu Jadi kita dua kali entry nih Dua kali entry posisi Oke bro Oke bro ya Siap Turun terus Terus 24 juta 24 juta Ayo Ayo bisa bro Ini tipis nih Oke Lebih ya 24 juta 20 ribu 24 juta 20 ribu Dari 5 juta bro ya Dari 5 juta Dua bulan setengah Pas hari ini 75 kali trading Saldo gua Saldo kita Udah nyampe di 24 juta Wow Wow bro ya Jadi Ya Cara trading gua Teknik trading gua Itu simple Sebenernya ya Kalau kalian ngikutin nih Trading Trading gua itu simple Sebenernya simple banget Simple banget Serius Asal disiplin dari Konsistennya Kalian trading Rajinnya Liatin market Rajin sweeping Nyari-nyari celah Gitu loh ya Sama disiplin Sama Take profit Dan cut loss Kalian gitu loh ya Money management Kalian Didisiplinkan Jangan Jangan mau profit Terlalu lebih Maksimal 3% deh Per trading Setiap kali trading Kalian maksimal profit Itu 3% Berarti Maksimal lossnya juga 3% Lebih bagusnya lagi Profitnya 3% Maksimal loss Itu di 1% Jadi 1 banding 3 Atau 1 banding 2 lah Gitu bro Itu lebih bagus Ini masih turun Simple Ini Apa ya Basic Dasar gitu loh ya Untuk trading Ada support resisten Ketika dia gak bisa support Ketika dia ngebreak Area Nembus area resisten Kita buy Atau gak bisa Nembus area resisten Dia turun Kita sell Se basic Itu sebenernya ya Cuman gue disiplin Di Disiplin atau konsistennya Di Setiap hari gue Rajin tradingnya Sama Gue menerapkan Stop loss Dan take profitnya Itu bener gitu loh Bro ya Jadi teratur Terukur gitu Walaupun ada kadang Kadang-kadang udah kena cut loss Tapi gak terima Gue masih tahan Emang masih ada Seperti itu Dan itu manusiawi bro ya Maksudnya Kita gak bisa sempurna Ketika kena cut loss Tapi gak terima Gue tahan gitu loh Akhirnya Rubah jadi profit Atau akhirnya Lebih dari loss Yang kita targetkan Dia turunnya banget Gitu loh ya Lossnya ruginya Tapi itu Sekali 2 kali 3 kali Yang masih 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 dimaklum Masih Masih wajar lah Asal jangan keseringan Yang penting Diusahakan untuk Konsisten aja Rajin aja Tiap hari trading Terus menerus Dilakukan Gue yakin bisa bro ya 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 1 tahun 2 tahun Gak kerasa Tiap hari Gak Gak Menghabiskan Banyak waktulah Untuk trading Sebenernya bro ya Kalau misalkan kita Niat Mau belajar Gitu loh Apalagi gue suka Gitu loh ya Dengan trading Dan gue menikmatinya Walaupun loss Gitu loh Walaupun rugi Ya gue masih menikmati Trading itu Seperti apa Jadi Ya gue seneng Ngelakuin ini Tiap hari Ya gitulah ya Untuk kalian semuanya Semoga lah Buat kalian yang lagi trading Sedang trading Dengan modal berapapun Atau dengan target berapapun Kalian bisa ngejar target Yang kalian mau Minimal jangan rugi Minimal saldo kalian Gak habis aja Selama beberapa hari Nanti lama-lama Gak habis Bertambah saldo kalian Nambah jadi untung Profit Terus Terus Ada target yang harus dicapai Ya gitulah ya Jadi gitu aja Untuk video kali ini Jadi Buat kalian semuanya Terima kasih Yang ikutin gue Nanti gue lanjut lagi Untuk trading yang ke 76 Berarti ya Besok Dan Selamat malam Siang Sore pagi Buat kalian semuanya Thank you bro Mantap Sub indo by broth3rmax